Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena rahmat dan topiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ketiga Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Saya ucapkan terima kasih kepada peserta didik yang sudah hadir Ada Arsil, ada Citra, Iin, Muhammad Kipli, Muhammad Reski, Nahda, Nur Ammar, Nur Hidayah, Saputri Damayanti, Sucu Dwi Ramadhani, Sahrani, Disibahat Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Baik kita langsung masuk ke materi Silahkan diperhatikan layar monitornya masing-masing Nah Bisa terlihat di layarnya? Bisa Pak Bisa ya? Bisa Pak Oke saya lihat disini audionya juga baru semua Baru semua audionya Nah Nah di kegiatan yang kedua ini Bagian B Ya Kalau pertemuan yang lalu kita mendeskripsikan pernyataan umum Dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur Sekarang kita merancang Mengungkapkan ya Disini merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur Nah ada dua indikator penting yang diharapkan kalian mampu lakukan Yaitu mengungkapkan pernyataan umum Jadi nanti ada wacana Kita akan ukap mana pernyataan umumnya Dan mana tahapan-tahapan kegiatan teks prosedur pada wacana tersebut Nah di buku itu Yang pertama adalah mengungkapkan pernyataan umum Dan tahapan-tahapannya Nah disini ada wacana Saya bacakan dulu redaksinya Apabila kamu akan bekerja Biasanya mengikuti seleksi terlebih dahulu Kegiatan seleksi merupakan cara suatu perusahaan atau institusi Dalam memilih pegawai yang terbaik Sesuai dengan jenis pekerjaan Nah jika kamu akan bekerja Akan mengikuti tes dan wawancara Oleh karena itu Pahamilah kiat sukses Dalam mengikuti tes wawancara Pemahaman terhadap bacaan ini Akan menjadi panduan bagimu dalam mengikuti wawancara Untuk lebih jelasnya Bacalah teks berikut dengan saksama Jadi saya gambarkan ulang Disini kita dianggap ingin Bekerja pada suatu perusahaan Namun sebelum perusahaan itu Menjadikan kita tenaga kerjanya Dia mau mewawancarai kita terlebih dahulu Apakah kita cocok sebenarnya bekerja pada perusahaannya Nah disini Untuk Lolos atau sukses masuk ke sebuah perusahaan ini Kita diberi tips Kiat Berwawancara kerja Jadi saya baca dulu Paragraf pertama nanti saya sebut Bersiap Nur Armar Bisa dengar suara saya Nur Armar Oke nanti setelah saya satu paragraf Nur Armar Kemudian lanjut Desi Bahar Oke saya baca Kiat berwawancara kerja Bagi perusahaan Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai Secara lebih mendalam Melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan Kebutuhan dan sifat perusahaan Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab Antara pewawancara dengan calon Silahkan Amar Agar mudah dipahami oleh mitra bicara Kita harus berbicara dengan jelas Usah Akan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat Atur juga suara agar jelas terdengar Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri Sementara suara yang terlalu keras Akan membuat kita terlihat agresif Penggunaan bahasa yang baik Juga menjadi suatu keharusan Lanjut Desi Bahar Selain itu Perhatikan betul apa yang disampaikan kewawancara Agar kita dapat memberikan jawaban yang dilakukan Tidak ada setelah yang menyatakan kembali Atau menurut melalui pertanyaan yang diujukan Untuk memastikan bahwa penahaman kita sedang Namun Dan yang melaksanalah Selalu sering karena justru akan membuat Membuat kewawancara yang memperkenalkan dari tangkap-tangkap Oke Selain lagi yang baca Bahasa tubuh pun Ikut memegang peranan Gerakan non-verbal Seperti mengangguk Atau sikap tubuh yang agak condong ke depan Menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pahawancara Pastikan pula Kita menjaga kontak mata dengan pahawancara Karena kontak mata penting dalam proses komunikasi Termasuk dalam pahawancara Suci bisa lanjut membaca Suci di Ramadan Sintasnya akan membaiki Kita memperkenalkan sikap yang antisya secara kembal maupun mengembal Oleh karena itu Hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan meletit Seperti mengulangkan kaki Mengotuk-kotuk jari Atau menghindari kontak mata Cara berbicara yang percaya diri Namun tidak terkesan sombong Dan dapat menarik dengan pahawancara Lanjut Yeni Rahmawati Pada saat berbicara Hindari urayan yang panjang lebar dan bertele-tele Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus Tetapi tetap menarik Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelum Karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional Oke, Riz Malati bisa dilanjutkan Selama proses pelancara berlangsung Jadilah diri sendiri Ungkapan ini mungkin terdengar bisa Namun jauh lebih baik Dan berbicara dengan diri sendiri Daripada mencoba mengatakan sesuatu Yang menurut kita akan membuat pelancara merasa terkesan Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kata Apalagi Mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar Cepat atau lambat Pelancara akan menemukan Menemukan bahwa data tersebut hanyalah tarangan Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali kita sendiri dengan tepat Oke, Nur Hidayah bisa dilanjut baca Pelancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita Untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara Gunakanlah kesempatan ini secara elegan Dengan cara menunjukkan rasa ingin tangguh kita Tentang lingkup dan deskripsi Kuas posisi yang dilamar Kesempatan pengembangan diri dan sebagainya Ini wajar Karena bersikap pasif Dan menyerahkan segala sesuatu Kepada kita perusahaan Tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara Oke, Saharani bisa dilanjut Saharani Calong yang ingin bertanya dalam fungsi yang tepat Menunjukkan kesungguhan minatnya Pada posisi yang ditewarkan Dan juga pada perusahaan Di sesi ini Biasanya muncul pula pembicaraan Mengenai gaji dan tunjangan Pelancara sangat menghargai Kandidat yang mampu menentukan Meminal gaji yang dia harapkan Karena dianggap dapat melakukan penilaian Atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan Tentu saja Angkanya harus logis Sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi Dengan persiapan Lanjut Pimplek Dengan persiapan matang dan tunjuk diri yang baik saat wawancara Kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan Oke terima kasih Kepada Semua siswa tadi yang telah membacakan Terakhir seluruhnya diselesaikan oleh Sah Rani Nah Di sini tadi kan ada dua kegiatan Tujuan pembelajaran yang harus kita capai Yang pertama ini Mengungkapkan pernyataan umum Nah perhatikan Manakah pernyataan umum Dari Wacana Yang telah kita baca ini Nah Saya ingatkan kembali Pernyataan umum itu pelajaran kelas 10 Ya di laporan teks observasi Semerta pertama Jadi saya Berikan deskripsi tentang pernyataan umum Pernyataan umum itu biasanya terletak di awal paragraf Ya menggunakan Karena dia Pernyataan Dia mendeskripsikan Atau menjelaskan Sesuatu Apa yang dia jelaskan di sini Tentunya wawancara Biasanya menggunakan kata Iyalah Adalah Merupakan Ada yang bisa menjawab Pertanyaan pertama Manakah pernyataan umum dari Wacana Silahkan Silahkan Pernyataan umumnya adalah Wawancara merupakan Kesempatan untuk menggalik Kualifikasi calon pegawai Secara lebih mendalam Melihat kecocokannya Dengan posisi yang ditawarkan Kebutuhan dan Sifat perusahaan Oke betul sekali Saya kira bukan cuma Yeni yang bisa Tadi ada Tiga orang Ya Dan saya harap Jawabannya sama Betul sekali Pernyataan umumnya itu Wawancara merupakan Nah Seterusnya Karena tadi saya sudah ingatkan Ciri-ciri Daripada pernyataan umum Saya kira langsung bisa Tertebak Jawabannya Nah Sekarang Kegiatan yang kedua Adalah Tahapan-tahapan Manakah tahapan Tahapan Prosedur yang harus dilakukan Kalau pertemuan yang lalu Saya sampaikan dalam bentuk Poin Misalnya Cara berwuduh Ya Prosedur berwuduh Yang baik Sesuai dengan Ajaran Islam Satu Dua Tiga Dan seterusnya Nah kalau disini Kiat berwawancara kerja Yang baik Manakah nomor satunya Nah karena ini dalam bentuk Wacara kita cari disini Nah pertama Berbicara Dengan jelas Tidak koma Tidak berbicara terlalu cepat Atau lambat Karena ini berbicara suara Dua Suara yang terlalu pelai Bukan Kita lanjut Penggunaan Nah ini lagi Dua Menggunakan bahasa yang baik Terus yang ketiga Cari lagi Ingat Itu Teks prosedur Mengandung Kalimat inferatif Atau kalimat Perintah Nah ini Perhatikan Betul apa yang disampaikan Pau wawancara Berarti disini Perhatikan apa yang disampaikan Pau wawancara Kemudian cari lagi Ini lagi Jangan melakukan Terlalu sering Apa yang jangan dilakukan disini Jangan mengulangi Pertanyaan terlalu Sering Cari lagi Poin berikutnya Ini lagi Bahasa tubuh Oh bukan Sampaikan Nah ini Pastikan pula Kita menjaga Kontakt mata Sekiranya kalian bisa Mencarinya ke bawah Tipsnya Mungkin ada sekitar Delapan Kita langsung Ke tugasnya Ya Nah ini tadi Poin penting Teks prosedur Ini hanya tiga Yang dia Berbicara Harus jelas Hanya tiga Padahal disitu Ada sekitar delapan Ya Teks prosedurnya Nah ini Seandainya kita tetap buka Ini kita kerja Di buku latihan Nah Pernyataan umum Sudah tadi dijawab Sama ini Dan tiga orang temannya Tahapan-tahapan Bisa ambil Ini Tiga Kemudian cari lagi Yang lain Nah Dari isinya Menjelaskan tentang Apakah tes prosedur itu Oke Kita bahas Ini tadi Jawabannya Kelihatan tidak Tidak ini Halo Tidak Kelihatan Nah Perbedaan utama Antara Teks prosedur Dengan teks lainnya Teks biasa ya Bisa dilihat Berdasarkan isinya Kalau Teks prosedur itu Berisi Tata Cara Ini sudah Saya jelaskan Minggu lalu Ya Ketika akan Menghadapi Wawancara Kalau minggu lalu Berisi Tata cara Ketika Si Risma Mau membuat Kue brownies Misalnya Jadi nanti Kalian persiapkan Satu judul Tentang Tips Atau kiat Entah itu Menanam Jagung Menanam padi Membuat Kue brownies Membuat Kue ini Merawat Ini Tapi siapkan saja Dulu Belum saya suruh Kemudian Fungsi Teks prosedur Menjelaskan Tentang hal-hal Yang harus Dipahami Dan Dilakukan Ketika akan Menghadapi Menghadapi Apa disini Ini menghadapi Wawancara Pekerjaan Kalau mau Bikin kue Menghadapi Pembuatan Kue Menghadapi Penanaman Padi Misalnya Misalnya Dari cara Berkomunikasi Dengan gerak Gerak Tubuh ini Tadi ada Di Wawancara Mengandung Kata kerja Imperatif Baru-baru Saya jelaskan Tadi Disini Kata kerja Imperatifnya Ada harus Harus Dilakukan Perhatikan Jangan Pastikan Tunjukkan Gunakan Ceritakan Kemudian Mengandung Kata penghubung Atau Kunjungsi Di Wacana Ini Ada Kunjungsi Sementara Selain Selain Itu Namun Oleh karena Itu Dengan Terus Yang ke-6 Ini Pernyataan Persuasif Persuasif Itu Pelajaran Kelas 10 Juga Ini Semester 2 Kalau tidak Salah Disitu Jadi Tes Persuasif Itu Adalah Tes Yang Berisi Ajakan Untuk Melakukan Sesuatu Contoh Teks Persuasif Itu Kalau ada Orang Kalau misalnya Kalau laki-laki Hari Jumat Pergi Masjid Kemudian Mendengarkan Cerama Di dalam Cerama Itu Ada Wejangan Yang harus Kita Lakukan Antaka Itu Menghindari Hal-hal Yang Membuat Kita Berdosa Atau Mengajak Kita Ke Jalan Yang Benar Itu Contoh Teks Persuasif Teks Yang Berisi Ajakan Nah Disini Penggunaan Bahasa Yang Baik Tadi Ajakannya Apa Ini Apakah Ajakannya Ajakannya Yaitu Mengajak Kita Untuk Sukses Dalam Berwawancara Supaya Kita Diterima Bekerja Apa Itu Tipsnya Ini Penggunaan Bahasa Singkatnya Akan Lebih Baik Kalau Kita Mampu Menampilkan Jadi Tampilkan Sikap Yang Antusias Verbal Dan Non Verbal Kalau Verbal Itu Ucapan Non Verbal Itu Gerakan Tubuh Kemudian Ini Tadi Sudah Ini Juga Sudah Nah Oke Sampai Disini Ada Yang Ingin Ditanyakan Tentang Teks Ini Tes Pelajaran Kita Hari Ini Jadi Saya share Kembali Di Buku Jadi Ini Materi Kita Hari Ini Adalah Ini Merancam Pernyataan Umum Dan Tahapan Tahapan Jadi Mohon Maaf Saya Agak Pelu Jadi Suara Saya Agak Keles Sedikit Oke Ada Yang In Bertanya Silahkan Di Respon Kalau Memang Tidak Ada Bila Saya Tidak 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 Ada Pak Jadi Kalau Tidak Ada Saya Simpulkan Jadi Materi Kita Hari Ini Adalah Merancang Pernyataan Umum Dan Tahapan Tahapan Indikatornya Ada Dua Yaitu Mengungkapkan Pernyataan Umum Dan Tahapan Tahapan Nah Tadi Ini Sudah Saya Jelaskan Ya Lengkap Dengan Contohnya Sekarang Kita Menuliskan Pernyataan Umum Dan Tahapan Tahapan Dalam Melakukan Suatu Kegiatan Tadi Sudah Dicari Dan Ditemukan Oleh Temanmu Dan Saya Sudah Sudah Memperlihatkan Jawabannya Ini Ini Oke Kalaupun Nanti Misalnya Ada Yang Ingin Ditanyakan Kalian Bisa Bertanya Di Classroom Dengan Cara Menuliskan Di Komentar Bagus Sekali Kalau Bertanya Disitu Langsung Saya Jawab Dan Biasanya Jawabannya Disitu Tersimpan Pertanyaannya Tersimpan Dan Jawaban Saya Tersimpan Kalau Di WA Biasa Tenggelam Oke Kalau Memang Tidak Ada Lagi Yang Ingin Ditanyakan Saya Harap Nanti Tetap Kita Lanjut Di Grup WhatsApp Silahkan Nyalakan Kameranya Karena Ada 21 Orang Yang Hadir Silahkan Nyalakan Kameranya Saya Mau Screenshot Supaya Nanti Tidak Usah Lagi Si Absent Oke Biar Muncul Nama Tanak Kalau Tidak Dinyalakan Kalau Panjang Namanya Namanya Saya Agak Besar Oke Saya SC Tunggu 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 Siapa Tadi Ini Yang Keluar Tadi 23 23 Orang Oke Kalau Tidak Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Saya Harap Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Kalau Jadwalnya Besok Di Sekolah Kalau Ada Yang Ingin Ketemu Dengan Saya Sekedar Tentang 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 Pelajaran Kebetulan Besok Adalah Jadwal Saya Jadwal Sudah Sudah Sel Kalaupun Ada Yang Ingin Bertanya Boleh Komentar Di Classroom Atau Komentar Di Grup WA Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Pertemuan Ketiga Saya Sanyatakan Sudah Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh